Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Sengaja Saya mengundang Untuk semua penghobi puter pelung Seluruh Indonesia Di acara Lomba yang diadakan oleh Kami P5SI Malang Pada tanggal 6 Desember Tahun 2020 Minggu besok Dan pastinya tetap ikuti Protokol kesehatan Yang disarankan oleh Petugas kesehatan setempat Di video kali ini Saya akan membahas Apa aja sih yang membedakan lomba Yang akan kami selenggarakan besok tanggal 6 Dan tentunya Kita akan mengadakan lomba Yang ramah dengan pemula Dan tentunya pada lomba ini Kita juga mengumpulkan Seluruh pendekar puter pelung Yang seringkali juara Di seluruh Indonesia Perbedaan pertama Dari lomba ini Dengan lomba-lomba sebelumnya Di sini kita akan Mengembalikan Sistem Yang telah kita jalankan Pada tahun 2019 2018 2017 Kebelakang Yang artinya Pada tahun-tahun itu Lomba betul-betul memahami Bagaimana seorang pemula Bagaimana puter pelung mulai beranjak Pada saat itu Lomba Kita naikkan sekaligus Dalam satu sesi Kemudian dalam satu sesi itu Baru kita urutkan kejuaraannya Satu sampai tiga puluh Jadi Satu sampai lima belas Menjadi juara utama 16 sampai tiga puluh Menjadi juara Madia Yang artinya Yang selama ini Jenengan sering berkata Kok Madia Juaranya Burung dengan harga Lima puluh juta Atau Kelas Madia Kok sudah bagus ya Kok seperti kelas utama ya Padahal Madia Sama utama Ya beda Lomba kali inilah Yang menjawab Pertanyaan-pertanyaan Jenengan tadi Beberapa kali Saya mengikuti lomba Ada beberapa burung Yang mungkin Namanya sudah Belegenda di Jawa Timur Tapi burung tersebut Diikutkan di kelas Madia Hanya untuk mencari Sebuah pengakuan Atau piala saja Dan hal ini Menyelumuskan Kita Kaum pemula Sehingga kita Tidak bisa mencapai Puncak dari Kejuaraan lomba Pemula Biasanya disingkirkan Pemula Biasanya hanya menjadi Rempah-rempah Kejuaraan saja Mereka Tidak bisa Menapaki puncak Kejuaraan Tapi pada lomba kali ini Tidak Kelas utama Ya untuk utama Kelas Madia Ya untuk Madia Tidak ada nanti Burung bagus Masuk di kelas Madia Karena seluruhnya Kejuaraan Ditentukan oleh Juri Dan perhitungan nilai Jadi 1-15 Ya kelas utama 16-30 Ya kelas Madia Inilah jawaban Dari pertanyaan kita Selama ini Sistem seperti ini Kita lanjutkan Di sesi A Dan di sesi B Pada sesi A Kita siapkan 64 gantangan Di sesi B Juga kita siapkan 64 gantangan Sesi A Dimulai pada jam 9 Kemungkinan di sesi B Akan mulai pada jam 11 Yang akhirnya nanti Kita mengumpulkan Seluruh jawab Putra Pelung Seluruh Indonesia Di sesi Best of the Best Atau sesi B.O.B Artinya Kalau jenengan Betul-betul merasa Menjadi seorang Jawab Putra Pelung Kami mengundang Anda Pada sesi Best of the Best Kali ini Di sesi Best of the Best ini Kita betul-betul Mengetahui Jawara Putra Pelung Sesungguhnya Walaupun Jawara Ditentukan oleh Banyak hal Tapi minimal Di event ini Kita menyediakan Piala Singoedan Cup Yang bagus Untuk jenengan Para jawara Selamat datang Dan kami tunggu Kehadiran jenengan Pada tanggal 6 Desember Tahun 2020 Di kota Malang Tetap Patungi protokol Kesehatan yang ada Karena kita Akan terus Berkreasi Walau Pandemi Pewabah Di bumi Nusantara kita Salam dan sukses Selamat untuk Putra Pelung Indonesia Saya Samsul Arifin Dari Bonekamu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh